Masuk garam secukup rasa Anjinomoto Bukulah pasir sikit sahabatku ya Hai sahabatku semua Jumpa lagi dengan saya Saya hari ini akan masak tomiam campur ya sahabatku Tomiam campur ala Lestoran Oke sahabatku sebelum kita masak Sahabatku di luar sana Yang sudah subscribe saya Saya mengucapkan banyak terima kasih Sahabatku dan sahabatku yang belum berteman dengan saya Jangan lupa tekan tombol subscribe nya di bawah situ Dan tekan tombol loncengnya sampai berbunyi Oke sahabatku dan sekarang kita teruskan masak Dan tengok bahan-bahannya Ini saya ada sotong ya sahabatku yang sudah saya potong Dan saya bersihkan Udang Yang sudah saya siang sahabatku ya Buang kulit Ayam Ayam Yang saya potong halus Ini ambil bagian isi sahabatku ya Dan daging Daging ini pun saya potong kecil-kecil sahabatku Oke rempahnya saya menggunakan Bawang holen Tomato Serai Daun limau Cili api yang sudah saya potong ya sahabatku Dan rempah tomiam Ini rempah tomiam ada api sahabatku ya Daun ketumbar Masak tomiam Tak ketinggalan daun ketumbar sahabatku ya Kalau tak ada ketumbarnya Tak ada daun ketumbarnya Tak Setiap sahabatku Dan air asam limau sahabatku Oke dan sekarang kita teruskan masak Saya mulakan dengan repus Sotong dulu sahabatku ya Sotong ini kena repus lebih dahulu Kalau masak tomiam sahabatku ya Biar rasa rempahnya itu tak lari sahabatku Jadi saya kena repus dulu Ini rahasia dia masak tomiam campur Sahabatku Kalau Sotong dia ini Tak repus dulu boleh sahabatku Tapi Dia rasa rempahnya itu dia akan lari Rebus dulu sekejap sahabatku ya Bagi buang airnya saja Lepas itu kita saring Bagi buang airnya Nah air sotongnya dia keluar sahabatku Jadi putih airnya Bagi buang airnya Dan air Bagi buang air today Bagi buang air Dan niedrðvim Bagi buang air Jasi undat Bagi tabs Jasi menikh fair kalau masak tomium itu sahabatku kebanyakan orang dia langsung masuk 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 semua memang boleh sahabatku tapi rasa dia rasa dia akan lari sahabatku kalau terus langsung masuk masuk ke sahabatku dia kurang sedap ya sahabatku ya makanya orang bilang makanya orang kata kalau makan kedai itu kenapa sedap ya ini rasanya sahabatku ya banyak orang jangka macam itu sahabatku dikata kalau makan kedai sedap masak sendiri lain rasanya sebab cara-cara dia tak sama dengan kedai ya sahabatku ini sudah cukup sahabatku ya tidak boleh diangkat oke saya naket dulu ya sekarang saya buang airnya ya sahabatku oke sekarang saya masukkan air baru sahabatku ya dan terus boleh masukkan ayam sahabatku ya ayam dengan daging lalu masukkan rempasnya itu nunggu mendidih sahabatku ya ini bawang balangnya saya hiris banyak ini sahabatku ya saya tak semuakan terus saya masukkan dan masukkan daun limau selesai ini sudah saya ketuk sahabatku ya tapi saya masih potong ya tak terlalu besar oke nunggu mendidih baru masukkan yang lain sahabatku ya oke sahabatku sudah mendidih ya sahabatku sudah masak ayamnya nih dan sekarang saya masukkan udang sahabatku ya terus saya masukkan rempas temiamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia sahabatku dan sekarang saya masukkan soto yang sudah direbus terus ya sahabatku wow memang sedap ini sahabatku sekarang saya masukkan garam selamat menikmati selamat menikmati masukkan garam cukup rasa selamat menikmati buku lepaskan sedikit sahabatku ya dan masukkan air asam limau oke seterusnya boleh masukkan cili sahabatku ya dan masukkan tomato ini sudah masak sahabatku ya sekarang saya nak rasa dulu saya rasa dulu sahabatku saya rasa dulu sahabatku ya wow sedap sahabatku dan mantap sahabatku di luar sana kalau nak masak tom yang campur ikuti cara-cara saya dijamin sedap dan mantap sahabatku oke sudah masak dan sekarang boleh dihidangkan sahabatku hidangkan dalam mangkuk ini dia sahabatku dan sekarang masukkan daun ketumbar ini dia sahabatku oke sahabatku masa hari ini sudah selesai oke sahabatku masa hari ini sudah selesai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol subscribe di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi jumpa lagi